Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mai Jenteni MS Padila melakukan peresmian gerbang Aksatria Arda Walika yang terletak di Makoyon Kav 6 Naga Karimata. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan kita dan juga penanda tanganan prasasti oleh Pangdam 1 Bukit Barisan. Seusai melakukan peresmian, Pangdam ditemani dan Yon Kav 6 Naga Karimata juga meninjau bangunan yang baru saja dibangun dan direnovasi. Pangdam 1 Bukit Barisan mengatakan peresmian gerbang Aksatria Arda Walika ini dapat menambah semangat dan kebersamaan prajurit. Tentunya bukan hanya kebersamaan antar sesama prajurit, namun juga terhadap keluarga sekitar. Hal tersebut terlihat dalam acara peresmian di mana hadir juga kepolisian dari proses setempat dan pemerintah dari kecamatan. Pangdam 1 Bukit Barisan juga berkesan kepada prajurit untuk terus menjaga semangat yang sudah terjadi di Bukit Barisan. Hari ini saya datang sambil meresmikan apa yang dilakukan oleh jadwal. Jadi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kebersamaan, semangat, antar, dan yang paling penting adalah menjaga tradisi. Prajurit itu hidupnya dari tradisi, tentu tradisi yang baik. Kenapa tradisi yang baik untuk terus menjaga karyanya, menjaga pengabdiannya yang paling baik. Acara peresmian gerbang Aksatria Arda Walika tersebut diawali dengan kegiatan olahraga bersama dengan bersepeda, kemudian dilanjutkan senam di lapangan Makoyon Kav 6 Naga Karimata. Sementara Aksatria Arda Walika sendiri memiliki arti Kesatria Naga, yang berarti Kesatria yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang hebat, namun tetap bijaksana.